Halo guys, balik lagi sama kucu di Adriel dan selamat datang lagi di video Mobile Legends What? Nice, guru-guru Makan, makan, makan Dan hari ini gue mau kasih tau kalian kalau banyak informasi-informasi baru di patch baru ini Oke guys, sekarang ini gue udah di advanced server ya Nah, jadi untuk hari ini, di video kali ini gue bakal lebih ngejelasin di itemnya Jadi banyak banget item-item baru ini di patch baru guys ya Jadi gue nih di advanced server Nah, itemnya tuh apa aja sih? Kita langsung aja masuk ke intinya ya guys ya Jadi itemnya tuh ada beberapa item banyak banget dan masing-masing item itu fungsinya beda-beda ada yang buat assassin ada yang buat fighter segala macem nanti kita bakal kupas tuntas Jadi di patch kali ini tuh banyak banget perubahan di item-itemnya guys ada item baru ada adjustment di item-itemnya makanya aja buat kalian yang males baca ya dan males ngulik gitu kalian nonton video ini aja jadi gue jelasin satu-satu ke kalian semua Nah, untuk di item attack itu ada item baru namanya tuh malefic gun jadi ini item baru dia itu plus 50 physical attack plus 20% attack speed dan plus 15 critical chance jadi item ini lebih cocok untuk marksman untuk MM di godlane ya jadi contohnya mungkin kayak Bruno untuk apa lagi? Laila mungkin ya atau MMM lainnya dan ini ada active skillnya juga ya malefic energy nanti kita coba ya kita coba ya nanti ya increase basic attack range by 15% for 3 second jadi ini ada item baru yang bisa nambahin range attack kalian 15% selama 2 detik itu active skill nanti kita akan coba ya guys ya terus durasi itu nanti bakal di reset setiap kali kalian basic attack kalau kalian kena hero-nya jadi kita cobain aja ya terus duration-nya itu durasi-nya bakal di reset setiap kalian basic attack yang kena hero oke cooldown-nya 35 second dan ada unique pasifnya juga nanti kita bakal coba langsung di in-game-nya ya kita langsung coba ke training aja kita coba ya guys ya oke guys jadi disini gue udah masuk ke training nanti kita lihat dulu ya pas lagi Laila ini tuh basic attack range-nya itu udah di 4,3 ya nanti kita beli nih langsung ya ini kita langsung beli ke arah item baru malefic gun ini nah kita beli malefic gun habis itu kita langsung aktifin nah dia kalau diaktifin itu bakal ada kayak lingkarannya buat nambah range basic attack-nya itu tapi ini kalau gak diaktifin itu cuma jadi unique pasif guys ya nih ya ini kalau gak kita aktifin 4,3 basic attack range-nya nanti kita aktifin coba kita tes basic attack dulu nih ya nih ya kalau gak pake malefic gun nah segini range-nya dari belakang batu kalau kita pake ini 4,3 ya 4,3 jadi 4,94 basic attack range-nya lihat tuh oke kita coba seberapa jauh kalau pake guys ini ya dari sini range-nya coba kita coba pake attack ya nah jadi lumayan nambah guys ya basic attack range-nya ya tapi dia cuma sebentar doang bro tapi dia kalau misalkan basic attack-nya karena hero duration-nya bakal kereset terus lain itu dia juga ada unique pasifnya juga yang nambahin movement speed 10% tapi cuma 1 detik tapi lumayan lah guys ya ini kalian lihat kita coba ya nah lihat tuh itu lihat sepatunya lele tadi kayak ada jalan cepetan yaitu nambah 10% movement speed jadi itulah malefic gun jadi lebih cocok yaitu buat hero-hero yang memang marksman yang range-nya tuh lumayan jauh makanya kayak Layla Bruno Hanabi juga cocok gitu kan itu untuk malefic gun kita lanjut oke oke guys lanjut tadi kan udah di hero attack ya sekarang kita lanjut ke item mage jadi di hero mage jadi disini ada item baru namanya itu wishing lantern nah ini kalian lihat ya dia itu atributnya plus 70 magic power plus 10 cooldown reduction jadi unik pasifnya itu di wishing lantern ini jadi setiap kalian ngedamage 500 magic damage ke musuh nah abis itu skill selanjutnya itu bakal keluarin magic damage ya equal to 6% of their current HP jadi bakal ada tambahan magic damage dari 6% current HP musuh jadi begini guys ya ini kan misalkan kita pake bot ya oke ini contohnya gue pake cyclops karena ini yang skillnya cepet gitu kan kita bakal coba dulu keluarin damage biasa tanpa item ini gue belum beli item sama sekali cuma beli sepatu ya oke nah total damage itu di 2600 di skill 2 dan skill 1 oke 2600 oke total damage nya ya sekarang kita beli langsung wishing lantern kita bakal liat guys ya total damage nya jadi berapa nah oke coba ya nah itu dia itu efek wishing lanternnya liat gak guys kayak ada lompat-lompatan jadi setelah kita beli wishing lantern total damage nya ada di 3644 gitu ya kalian liatnya ada kayak pasif tuh kayak semacam ininya cecilion ya kayak semacam skillnya cecilion nah itulah unik pasifnya dari wishing lantern item baru di match jadi item ini tuh cocok buat kayak misalkan hero-hero magi tuh yang spam skill menurut gue ya contoh kayak cyclops lilia cecilion ya jadi hero-hero yang spam skill spam skill gini cocok banget pake wishing lantern oke oke guys next ini masih dari match juga tapi ini gue mau bahas tentang clock of destiny atau COD atau lollipop orang-orang bilang ya jadi clock of destiny ini ada ditambah ini unik pasifnya jadi kalo kalian kalian liat disini ya ini ya unik pasif destiny gains 5-12 hybrid defense jadi sekarang kalo hero yang beli COD dia itu memperoleh 5-12 hybrid defense berskala setiap level jadi setiap level naik ya setiap kali memberikan magic damage dapet di stack hingga 6 kali selama 3 detik oke jadi intinya adalah clock of destiny ini bakal bikin maga-maga yang butuh sustain durabilitas ya itu bakal lebih enak contohnya kayak Alice ini bro mungkin kayak Alice atau bukan Uranus ya bisa juga pake COD nanti kita bakal coba nih ya oke kita langsung beli COD nah COD itu stack kan nah dia tuh stacknya langsung 6 deh terus kalo kita liat disini stack 6 itu each stack increase hybrid defense by 5-12 nah jadi sekarang stacknya clock of destiny itu memberikan hybrid defense jadi semakin sustain buat maga-maga yang mungkin butuh badannya bener kayak Alice Uranus atau bahkan mungkin Odette Odette juga bisa kan ya kan tipis banget kan bleed COD ini jadi agak lebih tebel gitu jadi bagus banget buat hero-hero maga yang terlalu tipis supaya gak gampang di burst sama lawan gitu ya jadi misalkan main COD ini main Alice ya kalian skill 1 nyalain ulti stacknya udah langsung 6 biasanya kalo main Alice kan each stepnya banyak dia kan jadi hybrid defensenya kalian nyala terus nah setiap kena skill setiap kena skill setiap kena skill nambahnya stacknya nambah tapi dia lumayan cepet ya abis ini ya abis pasifnya ya jadi mungkin emang Alice cocok banget sih buat pake COD sih karena selalu ngehit gitu kan pake skillnya kan dapet hybrid defense mantap oke kita lanjut next itu ada di winter trancheon yang menjadi namanya tuh sekarang winter crown tapi ada sedikit perubahan jadi di winter crown ini yang tadinya winter trancheon tuh kan plusnya tuh kan di magic power ya jadi sekarang tuh di plus 60 ada attack jadi buat hero-hero physical attack itu juga bisa pake si winter trancheon itu atau winter crown sekarang namanya ya tapi untuk hero-hero mage juga bisa pake karena di adaptive adaptive attack itu jadi kalian bisa pake juga buat di mage bisa pake juga buat di physical tapi untuk efeknya sama aja kita coba nih ya winter ya misalkan ini set nah seperti biasa winter crown sekarang namanya ya cuma ada perubahan adjust sedikit aja supaya hero-hero physical itu bisa pake dengan enak nah kita lanjut masih di mage ini gue mesti pake Alice di hero trainingnya dan menurut gue ini update yang enak banget buat para user mage ya jadi di blood wings blood wings ini kalian liat ya harganya ya jadi 2.100 yang dari harganya 3.000 itu jadi 2.100 di blood wings ya terus di pasifnya juga ada diubah pasifnya disini jadi kita beli dulu ya nah pasifnya ini kita kan ada dapet shield nih ya nah nanti kalo misalkan shieldnya itu pecah dia itu bakal dapet movement speed oke kalo terus kalo misalkan kalian beli apa namanya blood wings itu udah dapet movement speed secara instant pas shieldnya masih ada itu sebanyak 30 movement speed tapi saat dia pecah itu selama 1 detik kalian dapet 150 movement speed oke sekarang kita coba pecahin ya kalian liat perbedaannya jalan kaki gue tanpa blood wings dan pake blood wings ini kan gue gak pake kan nih nah kelembot kan liat disini aja nih movement speednya movement speed kan 285 kalo beli blood wings nah jadi 315 oke sekarang kita liat kalo misalkan dia pecah ya shieldnya kita ke turret musuh aja oke oke jadi dia ini gak keliatan di statistik guys tapi kalo pecah nah liat tuh liat gak kayak agak ngelari dikit 1 detik tapi di statistiknya gak keliatan ya gak keliatan nambah ya oke jadi itu untuk blood wings mantap banget jadi lebih murah dan lebih dapet movement speed jadi lebih gincal lagi untuk para match-match ya oke next ada di holy crystal ini juga lumayan signifikan di holy crystal itu sekarang harganya jadi 3000 justru yang agak mahal itu sekarang di holy crystal guys yang harganya dari 2100 jadi 3000 tapi magic powernya ditambahin banyak banget dari 100 magic power jadi 185 magic power nah jadi holy crystal ini bener-bener kayak nambahin magic power buat yang mau nambahin magic power pokoknya holy crystal sekarang cocok banget bener-bener magic power semua isinya pokoknya ya guys ya tapi harganya di 3000 jadi blood wingsnya dimurahin tadi terus di holy crystal ya dimahalin buat nambah magic power tersebut nah jadi kalo udah jadi holy crystal harusnya sih udah sakit nih guys ya kalo untuk para magi-magi ya nah menurut gue ini combo yang bagus sih blood wing sama holy crystal ini sekarang nanti untuk para magi-magi jadi wajib banget gue rasa bikin holy crystal ini karena magic powernya gede banget guys ya oke itu untuk holy crystal update-nya oke jadi di tank ini ada yang berubah yaitu dominance ice nah dominance ice ini berubah di pasifnya jadi pasifnya ini berubah kalo dulu kan aktif pada hero di lawan sekitar jadi kita tanpa kena damage pun atau kayak cuma jalan-jalan di sampingnya itu dominance kita itu udah bisa aktif ya buat ngereduce attack speed terus disini juga ada adjustment ya di pasif arctic cold itu dari 70% pengurangan attack speed ya sekarang tuh jadi 80% tetapi itu kita harus kena hit dulu guys kita harus kena hit dulu baru attack speed lawan tuh berkurang ya jadi kita coba dulu beli itemnya ya pokoknya kita harus kena hit dulu ini kita gak bisa pake bot ya pokoknya coba kita hit dulu nih ya si siapa namanya Yuzhong Yuzhong oke samperin dulu si Yuzhong ya Yuzhong hit gue Yuzhong nih kalian perhatiin attack speednya Yuzhong ya tuh lagi set 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 coba lihat pas hit gue nah udah mulai ke slow tuh nah nah itu dia jadi sekarang dominance tuh harus kena hit dulu baru dia ngurangin attack speed tapi nguranginnya bisa sampe dengan 80% gede banget oke next kita lanjut ke item-item fighter ya nah kalau kalian perhatiin di shop ini itu udah gak ada lagi namanya bloodlust axe guys bloodlust axe itu udah diapus tetapi efeknya itu ditambahin ke queen wings atau sayap oke nah ini dia ke queen wings dan sekarang untuk pasif queen wings atau sayap ini ketika hp kalian kurang dari 40% itu kalian nanti bakal dapet shield 600-2000 sesuai dengan level kalian dan meng-reduce skill cooldown kalian 2 second ya dan untuk cooldown item ini cooldown pasifnya itu ada di 60 second kita langsung coba aja ini menarik ya jadi ini bisa gampang banget buat outplay outplay musuh-musuh yang lumayan napsu ya ketika sekarat terus ntar ada skill dan kita bisa outplay bahkan dapet skill cooldown juga 2 second gitu kan oke kita coba ini gue pake fredrin contohnya ya cocok banget buat fredrin makanya oke gue naikin level dulu ya oke mungkin kita naikin level di level 10 aja ya oke kita naikin level di 10 abis itu kita bakal beli di queen wingsnya ini oke kita coba kena-kena turret ya sampai darah kita agak sekarat oke sabar sampai agak-agak sekarat kurang dari 40% ya nah nah itu ada shieldnya tuh nah itu dia guys ya shieldnya ya nah jadi blood lastaxe sudah gak ada diganti sama queen wings yang sekarang bisa dapet shield juga dan cooldown demonize nya ini itu di 60 second atau 1 menit cooldown itemnya oke jadi cocok banget guys buat hero-hero fighter yang bisa kayak fredrin lapu-lapu ya yuzong itu yang buat ngebait-ngebait musuh bikin musuh napsu dan nanti ketika shieldnya nyala itu bisa musuhnya kaget terus kita bisa outplay gitu kan buat para fighter-fighter oke next kita lanjut next itu ada di thunder belt nah thunder belt ini juga cocok banget buat fighter-fighter tank ini kayak fredrin juga contohnya thunder belt itu sekarang itu pasifnya ada di sedikit di desain ulang juga di adjust juga jadi setiap 4 detik basic attack berikutnya bakal kasih true damage tambahan sebesar 50 ya sampai plus 100% physical defense plus 100 magic defense jadi kurang lebih ini ini sesuaiin aja gitu ya jadi sesuai sama magic defense sama physical defense kita gitu oke jadi kita beli dulu thunder belt ini nah itu bakal nambah kan jadi sesuai sama magic defense atau physical defense kita juga terus abis itu jadi itu bakal ngasih 99% efek slow ya 99% aku penasaran aku coba ya terus yang menariknya juga ini hybrid defense permanently increase by one each time the attack hits an enemy hero jadi kalo kalian basic attack nih kalo kalian attack ke hero itu bakal tingkatin satu hybrid defense secara permanen jadi selama game itu oke jadi kita coba aja ya guys ya yang pertama sekarang kita perhatiin dulu physical defense kita 87 magic defense kita 52 kita coba apa bener bisa nambah gitu kan kalo kita attack-attack terus ya oke tuh permanen nih increase hybrid defense nambah jadi 88 plus 53 kita coba lagi guys nambah lagi jadi 89 sama 54 buset ini setiap setiap ini nambah bro tuh udah nambah 4 berarti kalo semakin net game ini bakal semakin tebal kalo kita pake thunder belt guys gila 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 dan sekarang gue mau coba efek slow nya katanya 99% apa bener jadi kayak berhenti gitu tadi sebentar ya tapi tuh cuma 1 detik yang menurut gue yang lumayan gila adalah ini ya di basic attack ya jadi kita bisa nambah hybrid defense terus selama kita masih main ya jadi defense nya nambah terus nambah terus nah jadi kita coba lagi ya kalo ke hero musuh nah nambah lagi jadi 5 itu gila sih jadi bakal semakin tebal semakin light game ya itu untuk thunder belt oke oke next untuk item pecahan disini ada beberapa item pecahan yang baru disini ada expert gloves namanya untuk adaptive attack dia tuh plus 30 adaptive attack dan build nya tuh dia bisa ke arah tuh queen wings ya bisa ke arah fleeting time terus tadi ada ke arah ini juga winter crown jadi ini pecahan baru terus di defense juga ada yang black eye shield ini tuh pecahan dominance kan nah itu pasifnya pasifnya itu diubah juga sama kayak dominance tadi jadi dia tuh harus kena hit dulu yang punya item ini harus kena hit dulu baru dia ngereduce attack speednya bro ya kalo dulu kan cuma jalan-jalan di sekitarnya itu udah ngereduce sekarang tuh harus kena hit dulu oke terus ada sedikit perubahan juga di endless battle endless battle ini harganya itu dimurahin dari 2470 jadi 2330 terus untuk physical attack ya tapi di turunin sedikit dari 65 physical attack ya ke 60 ya tapi bagusnya adalah jadi buat player-player yang butuh true damage dari endless battle ini itu bisa dapat item lebih cepat di early game jadi lebih dimurahin 100 perakan ya lumayan ya oke guys jadi sekian update info update terbaru di patch terbaru ini beberapa item banyak banget perubahan dan ada item-item baru juga gimana menurut kalian apakah kalian semua sudah jelas kalian komen di bawah diskusi menurut kalian item apa yang cocok item apa yang meta dan item apa yang overpower yang bisa digunakan di masing-masing hero misalkan kayak bang sayap di fredrin tuh bagus banget coba bang kayak gitu ya kalian bisa komen di bawah ya oke kalau gitu thank you semua temen-temen yang udah nonton jangan lupa like jangan lupa subscribe nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video ini maksud gue supaya gak ketinggalan video-video gue di channel gue selanjutnya oke guys thank you semua yang nonton see you on the next video goodbye everybody sub indo by broth3rmax